Tuh, liat tuh mereka mojok dong tuh, gak berani kesini-sini Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Marlin dari Finding Dory Heheheheey Oke, mungkin kalian udah bingung kenapa ada aquarium di video unboxing gue kali ini Nah, karena hari ini gue pengen bahas soal si Marlin, bapaknya Nemo ini Dari film Finding Dory Keluaran Disney Store yang beneran bisa berenang Katanya gue juga gak tau, gue belum coba sama sekali Dan di Youtube pun reviewnya jarang banget gitu Gue belum nemu sampe sekarang yang review ini bener-bener secara lengkap gitu Jadi gue penasaran juga sebenernya, apakah dia bisa berenang beneran, dia tahan air Soalnya dia juga ada elektronik, kayaknya dia bisa ngomong juga sebenernya Cuma suaranya kecil banget, mungkin baterainya udah soak kali ya Tuh kayak kakek-kakek gitu loh suaranya, kayak udah tua banget Ya kan, makanya gue gak tau dia beneran bisa berenang atau enggak Beneran bisa tahan air atau enggak Jadi ini adalah reaksi pertama gue unboxing dia Dan juga kita akan lihat apakah dia bener-bener bisa berenang atau tidak di aquarium ini Nah, dari boxnya sendiri kira-kira seperti ini Ini adalah box yang gue benci ya Tiap gue beli mainan, gue benci banget box yang bentuknya kayak gini Kenapa? Karena ini box yang bikin harga mainan, kalau dijual lagi turun gitu loh Soalnya ini boxnya setelah di-unboxing, yaudah gak bisa di-boxin lagi gitu Gak bisa dimasukin ke boxnya lagi Karena boxnya harus dirobek, harus dirusak gitu loh Kalau misalnya kayak gini tuh Gue gak suka banget box kayak gini sebentar, tapi Nah, kira-kira boxnya kayak gini Basic aja sih sebenarnya ada tulisan Finding Dory Terus ada Hank disini, ada Dorinya disini Di tempat copy gitu ya, kayak di filmnya Terus ini ada tulisan Disney Store, karena emang ini keluaran Disney Store Terus belakangnya kira-kira ada gambar Marlinnya Dan ada tentaklenya si Hank gitu Udah sih basic aja sebenarnya boxnya kayak mainan biasa gitu loh Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja unboxing Marlin ini, let's go Why? Why? Oh my god, oh my god I hate this so much Oh I hate this Ayo kita keluarin dulu Kok susah ya Hahaha, susah amat lu Gak ada yang patah kan? Gak ada Oke, gue gak tau nih cara berenangnya gimana ya Kita baca dulu deh Instruction guide-nya kayaknya ada disini nih Oke, jadi tulisannya disini pencet 15 detik Di tombolnya buat aktifin dia ke play mode Terus taruh aja mainan ini di air Buat aktifin swimming feature-nya Jadi langsung taruh aja gitu Kenapa dibawa banget ya? Kok gak berenang? What is going on? What is going on? Gak berenang Oke, oh my god, oh my god Look at that, look at that Kayaknya baterainya soak sih ini Marlin, come on Alright, alright, alright Dia sudah beradaptasi Look at that, look at that Loh, lama ada tono lu Oke tuh Masih bisa berenang Ini cuma ditaruh doang cuy Cuma berenangnya bego banget Berenangnya nabrak-nabrak Oh my god, this is so cute Keren loh, gila Udah ya kayaknya ya Tuh, kalau diangkat Dia udah berhenti Berenangnya Oke, paling kira-kira kayak gitu Kalau misalnya cemplungin ke dalam air Sekarang mari kita langsung aja Lihat lebih detail dari Figur Marlin ini Dari Finding Dory Disney Store Let's go! Nah, kira-kira ini dia Tampak lebih detailnya Dari Marlin Bapaknya Nemo Dari Finding Dory Versi Disney Store Kira-kira detailnya kayak gini Mukanya mirip banget ya Sama Marlin Terus matanya lucu banget Warna hitam Dan ada sedikit orange-nya disitu Terus juga mulutnya kebuka dikit Ini buat ngeluarin suaranya dia Jadi ada speaker-nya di dalam sini kayaknya ya Terus di atas sini ada tombolnya gitu Buat dia ngeluarin phrases-nya Yang phrases-nya itu Kalau misalnya dilihat dari box-nya itu cuma 8 Dan nyambung gitu loh Nih kayak gini Gue bingung banget sih sebenernya Kenapa dia ngomongin nyambung gitu loh Terus kalau misalnya kita lihat disini Katanya ada barcode yang bisa di-scan Buat munculin video Mari kita cek sama-sama Oke, kita tes barcode-nya Loh, page not found Tapi ini resmi ya Dari Disney Store Kenapa ada Mike Wozowski disini Kayaknya mungkin ini barangnya udah gak diproduksi lagi Atau udah habis gitu guys Jadi gak bisa kita temuin disini Dan ini mengarahkan kita ke shopdisney.com Lanjut kita ngomongin detailnya Sekarang kita ke bagian sampingnya Kira-kira seperti ini Ada siripnya disini Disini juga ada Terus disini juga ada Sendi-sendinya buat dia berenang dengan bebas disini Jadi dia bisa bergerak gitu Kalau misalnya ada lagi mode berenang Kira-kira kayak gitu Terus kira-kira buahnya seperti ini Dan baterainya kita taruh disini Dan ini keren banget karena dia kedap air Jadi gak bikin koslet Kira-kira kayak gitu Overall gue suka banget sama warna oranye Dan juga corak-corak putihnya ini Ini overall kayak clownfish beneran gitu sih Tapi ukurannya gede banget aja Kayak clownfish gak segede gini juga kan Sekarang gue pengen nunjukin fitur dia yang paling keren Yaitu Ketika dia berenang Mari kita geser ini Dan gue mau contohin kalau misalnya dia berenang Nah, tuh Jadi fiturnya adalah Kalau misalnya dicemplungin Dia otomatis akan langsung ngibasin bututnya Supaya dia bisa langsung berenang kayak gini Jadi keren banget Dan kalau diangkat Dia akan berhenti otomatis Tuh Gila Suaranya tuh gak Ini loh Gak ketutupan sama air-airnya gitu loh Dan sekarang kita udah selesai Mereview dia lebih dekat Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya Let's go Nah, ini kira-kira POV lainnya Kalau misalnya kita lihat dia pas lagi berenang Ini agak aneh sih Dia kayak berenangnya lurus doang gitu Gak bisa belok Jadi nabrak terus sama aquariumnya Nah, dia tuh kayak ada pelampungnya gitu di atas Jadi dia akan selalu muncul ke atas permukaan air Kira-kira kayak gitu Oke, buat yang nanya harganya ini berapa Ini gue beli harganya Rp249.900 di toko Galerimi Di toko kayak gini Nanti linknya gue taro di description box di bawah Itu udah langganan banget gue Kalau misalnya gue nge-review mainan-mainan Toy Story juga Jadi kalian cek aja di bawah Oke Dan buat yang nanya juga Kenapa gue gak review yang Nemo Sebenernya gue ada juga yang Nemo Nih Tuh Cuma Baterainya udah abis nih kayaknya nih Udah sewak Gak ada suaranya sama sekali gitu Dan ini udah pasti gak bisa berenang juga Karena kayaknya baterainya udah abis gitu Jadi nanti Gue pengen nge-review dia Kalau misalnya gue udah beli baterainya Jadi tungguin aja Mungkin habis ini Akan ada part gue nya Gue nge-review anaknya si Marlene Yaitu Nemo Udah paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Medi Renali Dan semoga kalian bertemu di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Pansi gue Oke sekarang gue mau aduk Si Marlene sama ikan gue yang lain Wih Pada gak kaget loh Berbawar mereka Oke mereka pada takat Lihat mereka mojok dong Gak berani kesini-sini Ukurannya bersama Tuh Kesimpulannya Marlene Gak bisa berbaur Kesimpulannya Marlene